Untuk menjamin ketersediaan oksigen medis, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat bekerjasama dengan produsen membuat oksigen melakukan pendatangan kerjasama terkait dengan pendistribusian dan supply oksigen. Untuk menjamin ketersediaan oksigen medis, pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah bekerjasama dengan produsen pembuat oksigen melakukan penandatangan kerjasama terkait dengan pendistribusian dan supply oksigen. Penandatangan kerjasama dilakukan oleh Bupati Kota Waringin Barat bersama dengan Direktur PT Korindo Ari Bimasari Lim Yong Taek di Ruang Aula Kantor Bupati. PT Korindo Ari Bimasari akan mensuplai oksigen ke pemerintah daerah Kota Waringin Barat untuk mengatasi permasalahan kelangkaan. Dalam satu hari, mesin oksigen mampu menghasilkan 80 tabung oksigen. Bupati Kota Waringin Barat, Hajah Nur Hidayah memberikan apresiasi kepada pihak manajemen perusahaan PT Korindo yang telah bekerjasama untuk mensuplai oksigen ke pemerintah daerah Kota Waringin Barat. Kelangkaan oksigen terjadi hampir di seluruh Indonesia. Dengan adanya MOU antara pemerintah daerah Kota Waringin Barat bersama pihak perusahaan PT Korindo, bisa mengatasi permasalahan kelangkaan oksigen yang terjadi di Kota Waringin Barat akhir-akhir ini. Manager umum PT Korindo, Rahmat Ependi mengatakan PT Korindo komitmen untuk membantu pemerintah Kota Waringin Barat dalam penanganan COVID-19 terkait dengan kelangkaan oksigen MOU selama 3 bulan ke depan. Kita perjalanan kerjasama dengan pemerintah daerah Kota Waringin Barat. Ini adalah komitmen kami dari PT Korindo, Rahmat Ependi dalam membantu pemerintah Kota Waringin Barat mengenai masalah COVID-19 khususnya di kelangkaan oksigen. Bupati Kota Waringin Barat Nur Hidayah mengatakan, kerjasama dengan perusahaan Korindo untuk mengatasi kelangkaan oksigen yang telah terjadi di Kota Waringin Barat. Selain untuk kebutuhan pasien COVID-19 yang isolasi, ke depan juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kebencanaan lainnya, seperti kebakaran hutan dan lahan, dan lain-lain. Dari media bahwa kita melaksanakan omuyu ini sifatnya kan kedaruratan di dalam mengantisipasi kelangkaan oksigen. Alhamdulillah ini gayung bersambut dari PT Korindo menyiapkan, kita siapkan regulasinya dalam arti supaya omuyu ke depan ini kan tetap terjalin, bukan hanya sekedar kepentingan sifatnya sesaat ini, tapi juga untuk ke depannya. Siapa tahu kebutuhan-kebutuhan kebencanaan ini kan bukan hanya COVID saja, kita ini kobar ini antisipasi juga kahutlah. Nah kondisi-kondisi kayak gini, kalau oksigen kita tetap terjaga, otomatis sangat membantu untuk Kota Waringin Barat khususnya ya. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya pelayanan pengisian tabung oksigen bagi masyarakat yang sedang menjalankan isolasi mandiri, karena positif COVID-19. Setiap hari badan penanggulangan bencana daerah membuka pengisian tabung oksigen sampai sore hari. Dari Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan, Ainyus, melaporkan.